Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelasan ya Jadi yang akan kita jadikan tema begini judulnya ya Beriman Yesus sebagai nabi tidak menjamin surga Ya saudara-saudara ya Beriman Yesus sebagai nabi tidak menjamin surga Ya Mungkin ya saudara ya di luar sana itu ada pemahaman Gini ya saudara-saudara ya Orang Kristen kan percaya Yesus dijamin masuk surga Tak kasih tau ya kami juga percaya Yesus Cuman sebagai nabi Kami juga masuk surga loh Gitu ya Makanya judul sekarang ini Beriman kepada Yesus sebagai nabi tidak menjamin surga Ya Oke sekarang harus penjelasannya harus Alkitab ya Yang disebut beriman kepada Yesus adalah Menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan Satu-satunya Allah Satu-satunya roh kudus Satu-satunya juru selamat Saya ulang ya Yang disebut beriman kepada Yesus adalah Menjadikan Yesus itu satu-satunya Tuhan Satu-satunya Allah Satu-satunya roh kudus Satu-satunya juru selamat Jadi Allah Tuhan Roh kudus Juru selamat Sama saja Yaitu Yesus Kristus Itu disebut beriman Lah kalau menjadikan Yesus sebagai nabi Gimana Pak? Ya bukan beriman kepada Yesus Bukan Ada ayat Alkitabnya Pak? Ada Menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan Ya Satu korintus delapan ayat enam Hanya ada satu Tuhan Yesus Kristus Ada juga di Kisah dua ayat tiga enam Yesus menjadi Tuhan Juru selamat juga ada disitu Kristus itu artinya juru selamat Yesus satu-satunya juru selamat Disamping juga Satu Timotius dua ayat tiga Yesus satu-satunya roh kudus Yohanes empat belas ayat dua puluh enam Ya Yesus itu Allah Satu Yohanes lima ayat dua puluh Semua ada ayat Alkitabnya Jadi Jangankan kok menjadikan Yesus nabi Lawong ya Anda itu cuma beriman Yesus sebagai Tuhan Tetapi bukan Allah Dan bukan roh kudus Itu pun Anda masuk alam maut Tak kasih tahu Kebenaran Alkitab loh Ya Galatia ayat satu ayat delapan Galatia pasal satu ayat delapan Yang di luar Injil Kristus Terkutuk kalau Anda mengajarkan itu Jadi kalau Anda mengajarkan bahwa Tidak apa-apa Allah itu Bapak Terus kita itu yang penting percaya Yesus Yesus sebagai Tuhan Nah terus roh kudusnya Roh kudus itu ya bukan Yesus Roh kudus ya roh kudus Nah Allahnya Allah juga Bapak Bukan Yesus Itu yang kayak gitu Anda kalau mati Ala maut jurusannya Wah Tepuk jidat Tepuk jidat Jadi Kalau Jangankan cuma Kami Kami beriman Pak Beriman pada siapa Yesus Sebagai apa Sebagai Nabi Terus Anda Masuk surga gitu Ngarep.com Tak kasih tahu Ya Yesus pernah jadi Nabi Yes Jadi utusan Nabi Itu kan utusannya Yohanes 17 Eh 3 Waktu jadi manusia Yesus itu Jadi Nabi Orang Kristen Tidak pernah nyembah Yesus Yang manusia Tidak pernah Ya Kadang-kadang Rasulullah Tuhan Itu ya gak apa-apa Yesus gak pernah nolak Disebut Tuhan Tetapi pada saat Jadi manusia Ya manusia Yesus ngajarin Sembahlah Allah Allah Bapak Maksudnya Yesus gak bilang Eh Apa Rasul-rasul Murid-muridku Sembahlah aku ya Gak ngomong gitu Yesus Pada waktu Yesus Jadi manusia Yesus ngomong apa Sembahlah Allah Termasuk pada Iblis tuh Di Matius Pasal 4 Juga Blis-Iblis Sembahlah Allah Juga gitu Yesus Jadi valid ya Orang yang beriman Kepada Yesus Saat jadi manusia Entah itu Nabi Sebagai Nabi Sebagai guru Sebagai apalagi Anak manusia Tidak bisa menjamin surga Harus Menyembah Yesus Ketika setelah Naik ke surga Yaitu sebagai Allah itu sendiri Sebagai Tuhan Sebagai Roh Kudus Dan sebagai Juru Selamat Atau Kristus Udah Harus itu Jadi jelas ya Pak David Kalau hanya sekedar Kami juga beriman Pada Yesus Tapi sebagai Nabi Terus Anda berharap Kami juga masuk Surganya Yesus Ngarep.com Tak kasih tahu Lawang yang Yang itu apa itu Yang bukan Allah Esa Yang memahami bahwa Tuhan itu Yesus Allah itu Bapak Roh Kudus ya Roh Kudus Itu saja Nanti kalau Mati masuk Alam maut kok Sebab Kebenaran Alkitab Ini ya dan amin Kalau Anda beriman Pada Yesus Anda harus menjadikan Yesus itu Allah Yesus itu Tuhan Yesus itu Juru Selamat Yesus itu Roh Kudus Bapak Anak Roh Kudus Juru Selamat Ya Yesus Itu baru ciamik Itu baru jaminan Masuk surga Nanti Kita kan masih berdosa Itu Pak betul Dosanya Dosanya dibenarkan Asal bukan dosa Mendatangkan maut Mungkin enggak Pak Orang yang Percaya Yesus Dosanya aneh-aneh Pak Yang berat-berat Ya enggak mungkin Enggak mungkin Ya dosa-dosa yang Biasalah Terus Minta ampun Beres Makanya dibenarkan Di Romati Gayat 24 Dibenarkan Karena penebusan Dalam Apa Yesus itu Ya Nanti pahala kita Ditukar Mahkota Itu baru benar Orang yang beriman Pada Yesus Ya Jangan nanti kok Udah Capek-capek Dipikirnya Kami juga nanti Masuk surga Waktu mati Keverdous Memang Anda beriman Pada siapa? Pada Yesus Sebagai apa? Sebagai Nabi Ye Ngar Dotcom Ya Jadi saya ulang Yang disebut Beriman pada Yesus Harus menjadikan Yesus Allah Atau Allah Allah yang benar Allah itu kan Bahasa Arabnya Allah 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 yang benar Kemudian Tuhan Yang menjabat Tuhan Harus Allah Gak mungkin orang Apa yang Yang bisa menjabat Tuhan Kok bukan Allah Gak mungkin Yesus disebut Tuhan Karena Yesus Allah Tuhan itu jabatan Kemudian harus Roh Kudus Jadi Yesus Yesus itu sebagai roh kudus Dan harus juru selamat Baik Pak David Saya sudah menjawab Pertanyaan Bapak Padat Singkat Dan Clear Semuanya Alkitab Ya Pak Jadi kalau hanya Maaf nih Kami juga beriman Pada Yesus Sebagai apa ya Sebagai Nabi Atau sebagai apa Atau sebagai guru Terus Anda berharap Nanti juga kami masuk surga Ngarep.com Tak kasih tahu Ya saya ulang Yang disebut Beriman pada Yesus Adalah menjadikan Yesus itu Allah Menjadikan Yesus itu Tuhan Menjadikan Yesus itu Roh Kudus Menjadikan Yesus itu Juru selamat Yahweh Gak gak laku Dari kemarin Yang disebut-sebut Kasian Yahweh Kasian Lah modalnya Ngeyel doang kok Dipikirnya kalau Kita mati terus Yahweh bisa menolong gitu Kagak Sudara Imanmu yang menolong Iman pada Yesus Agama dibikin bisa nolong Kagak Sudara Pendeta bisa nolong Kagak Amal soleh bisa nolong Kagak Imanmu pada Yesus Anda akan langsung Dijemput malaikat Dibawa ke Firdaus Yang tidak beriman pada Yesus Dijemput Lawannya malaikat Apa? Setan dibawa kemana? Ala maut Kok pakai dijemput Dia kan gak tahu jalannya Ya Kalau gak dijemput Anda milih Firdaus semua nanti Baik Kepada saudara-saudaraku Di luar sana Yang punya pemahaman lain Ya silahkan Anda imani Anda yakini Sesuai dengan Keyakinan Anda Tetapi Janganlah Kalau Anda cuman Kami Beriman pada Yesus Sebagai Nabi Sebagai Guru Terus Anda berharap Masuk surga Ngarep.com Itu ya Baik Pesan-pesan toleransi Saya ulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat Dengan beda iman Itu bisa Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari Kita mendapati kenyataan Loh Kok keimanan kita tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat dan mencacimaki Itu dosa Kiranya bermanfaat Shalom Aleihim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin